Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 4 yang soleh dan soleha Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa Allahuakbar, Allahuakbar Yes Bertemu lagi dengan gue Ella dalam belajar virtual Nah anak-anak sebelum kita memulai pelajaran Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Semoga pelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, baik Dan semoga Allah mempermudah kita untuk memahami pelajaran pada hari ini Dan bagi kalian yang tidak bisa menyaksikan video pembelajaran ini Boleh kalian konfirmasi melalui whatsapp atau walik waspanya masing-masing ya Balik ke bela dan juga ke pakistan Dan jangan lupa untuk melakukan kegiatan rutinitas kaki kalian seperti sholat subuh, sholat duha, mengajiki rahati, hafalan takfis, sarapan, membantu orang tua yang juga nanti Dan yang paling penting kalian harus menyiapkan buku pelajaran kalian dan alat tulisnya sebelum kita memulai pelajaran ini Dan pastikan kalian selalu menerapkan 3M di malaman kalian berada Quote of the day Allahumma yasir walatu asir Ya Allah permudahkanlah urusanku, permudahkanlah jangan disulitkan Melanjutkan materi sebelumnya Kita masih berada di tema 7 yaitu 4G Indahnya keragaman di negeriku Subtema 3 Pembelajaran ke 5 dan ke 6 Untuk tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu IPA Mengetahui gaya gesek dan manfaat gaya gesek pada kehidupan sehari-hari Perhatikan gambar berikut ini Saat kerja bakti di lingkungan rumah Alung, salah seorang warga mengambil gerobak untuk mengangkut sampah dari selokan Setelah gerobak terisi penuh, mereka mendorongnya ke tempat pembuangan sampah Selama perjalanan, gerobak kadang berjalan lancar, kadang berjalan lambat, bahkan berhenti Setelah kita mengamati gambar tersebut, kita dapat menemukan gaya gesek pada gerobak tersebut Apa itu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah yang dihasilkan oleh satu benda ke benda yang lain yang dipengaruhi oleh permukaan benda Untuk permukaan benda, ada tekstur permukaan benda yang licin dan ada juga tekstur permukaan benda yang kasar Semakin licin permukaan benda, maka akan sulit kita untuk memegang benda tersebut Sebaliknya, jika permukaan benda semakin kasar, maka akan lebih mudah untuk kita memegangnya Jadi, kekasaran dan kelicinan suatu benda itu akan mempengaruhi gaya gesek pada benda tersebut Contohnya, ketika kita naik sepeda dengan ban yang memiliki permukaan yang licin, maka sulit bagi kita untuk mengendalikannya Sebaliknya, jika kita bersepeda dengan permukaan ban yang kasar, maka akan mudah sekali kita untuk mengendalikannya Atau ketika ada sesuatu, kita bisa langsung mengeram sepeda tersebut Ada pun gaya gesek ini dibagi menjadi dua macam, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis Gaya gesek statis adalah gaya gesek yang bekerja pada benda yang diam atau hampir bergerak Sedangkan gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang bekerja pada benda yang bergerak Gaya gesek disimbolkan dengan huruf F atau friction Ada pun manfaat gaya gesek pada kehidupan sehari-hari Contohnya, yaitu yang pertama, menggosok-gosokkan kedua telapak tangan Untuk apa menggosok-gosokkan kedua telapak tangan? Ketika kita merasa kedinginan, kita bisa saja menggosok-gosokkan kedua tangan kita secara kontinu Maka akan menimbulkan panas yang dapat sedikit menghangatkan tubuh kita Yang kedua, menyalakan api dengan korek api Ketika batang korek api kita gesekkan pada bagian pinggir kotak kemasannya Maka batang korek api akan terbakal dan terciptalah api Yang ketiga, manfaatnya adalah untuk mengeram sepeda Kita dapat memanfaatkan gaya gesek untuk mengeram sepeda Dan yang keempat, gaya gesek juga bisa dimanfaatkan untuk menyapu dan mengepe lantai Baiklah anak-anak, itulah sekilas mengenai pengertian dan manfaat dari gaya gesek Kalian bisa melakukan percobaan di rumah, yaitu percobaan gaya gesek Sesuai dengan halaman 103 di buku paket kalian Dan hasil pengamatannya dapat kalian foto Yaitu apakah terdapat perbedaan waktu yang diperlukan oleh klereng Untuk melintasi permukaan yang halus ataupun melintasi permukaan yang asal Baiklah anak-anak, tetap semangat belajarnya ya Itu saja dari Bu Ella Bu Ella mohon maaf jika tanda maaf dapat apa-apa yang terkenan Semoga apa yang Bu Ella sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua Dan berikutnya untuk kalian Dan jangan pernah lelah dalam mencari ilmu Wabillai topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh